Dan saudara pemberangkatan Jemaah Calon Haji Embarkasi Surabaya mulai memasuki gelombang akhir. Namun petugas masih saja menemukan Jemaah Calon Haji yang membawa ratusan alat komunikasi berupa Handy Talkie. Meski alat ini sebenarnya masuk dalam kategori barang terlarang. Tak hanya menyita alat komunikasi, Kementerian Agama Jawa Timur juga menyiapkan sanksi untuk kelompok bimbingan ibadah haji yang membawa alat ini. Dalam pemeriksaan yang dilakukan di atas bus, sedikitnya 222 alat komunikasi Handy Talkie, Isita, PPIH dari masing-masing tas Jemaah Calon Haji asal Sidoarjo ini. Menurut Jemaah, HT ini dibawa sebagai alat komunikasi antar Jemaah dalam satu KBIH. KBIH yang terbukti melanggar peraturan dengan membawa alat ini akan dikenakan sanksi mulai dari sanksi administrasi hingga pencabutan izin.